Hai guys, hai guys, hai guys, make up photoshoot ala Hollywood check Hai guys, welcome back to my youtube channel, jadi selamat datang buat kalian yang baru aja mampir ke channel aku Jadi nama aku Alda, dan di video kali ini sesuai yang aku bilang tadi, aku mau bikin make up look Ala-ala photoshoot orang-orang, artis-artis model-model Hollywood gitu Setelah sekian purnama, aku tidak bikin konten, terutama soal make up ya, udah berapa bulan gitu Agak lama sih, cuman juga gak lama-lama banget, sampe setahun gitu juga gak, cuman dalam, ah pokoknya itulah Oke, jadi pertama aku mau buat alis dulu, aku pake pensil alis dari Viva yang warnanya black, hitam Jadi aku mau kasih mascara, biar dia itu mau ke atas dikit, selain itu juga biar ada efek-efek jabriknya gitu guys Oke, jadi alisnya udah jadi, dan sebelum aku mau pake foundation, aku mau pake primernya dulu Jadi ini primer dari Focalure yang Glow Max, dari namanya sih kayak lebih ke moisturizing gitu ya, tapi gak tau juga kayak gimana Oke, jadi untuk primernya aku kasih ke bagian wajah yang kering gitu, karena emang bulanan ini, muka aku lagi agak kering daripada biasanya Dan bukan cuman muka aku aja, badan aku juga kayak lagi kering banget kulitnya Maka dari itu aku mau pake lotion dulu, disini aku ada lotion dari Scarlett yang Charming Oke, jadi sebelumnya aku juga udah pernah review produknya Scarlett, terutama yang bodyguard-nya Dan sekarang aku kayak coba lagi varian yang lain Untuk yang sekarang aku pake ini, yang varian yang Charming untuk body lotion-nya Aromanya kayak bakarot gitu Gimana sih bacanya? Bakarot? Bakarot? Pokoknya gitu Kalau kalian pecinta parfum, mesti kalian tau lah ya Apalagi parfum yang ya seperti itulah Dan untuk aku pribadi sih lebih suka yang fresh-nya ketimbangkan bakarot ini Tapi juga yang bakarot ini juga kayak enak-enak aja dipake Kayak lebih ke harum Harumnya itu kayak lebih feminim Kalau kalian yang fresh-nya dia itu kayak lebih fresh sesuai dengan namanya Oke, jadi ini before dan after-nya Kalian bisa liat Ini bener-bener kayak mencerahkan Dan aku juga ngerasa kayak lembab banget Tapi selain itu, pengalaman aku yang paling epic banget menurut aku adalah Dia itu kayak menyamaratakan kulit aku Karena emang kulit aku, apalagi bagian tangan ini ya Dia itu kayak belang gitu Dan itu udah dari lama banget guys Dari aku masih SMA sampai sekarang itu dia masih belang gitu Sampai kemarin Yang aku review Scarlett, yang fresh-y, promigrante sama Sama, Somi Sama romansa itu Dia itu kayak agak lebih balance gitu loh warnanya Cuman dia juga dikit demi sedikit gitu Nggak langsung jreng gitu Nggak Ya kali langsung jreng gitu Langsung sama semuanya Dan saran aku guys Selain yang body lotion-nya Kalian juga harus wajib banget Ngecobain yang sour scrub sama body scrub-nya Dan ini aku ada yang cucumber sour scrub-nya Scarlett Dan ini juga aku ada yang varian pomegrante untuk body scrub-nya Cucumber sour scrub ini Dia itu kayak fresh gitu Dan nyegerin banget guys buat mandi Dan untuk yang pomegrante body scrub ini Dia itu kayak seger Tapi juga kayak herum gitu loh guys Aku udah pernah review jelasnya di video aku sebelumnya Karena emang hampir sama sih kandungannya Semua dari tekstur kandungannya itu sama semua Cuman yang beda dari variannya itu Cuman ada di wanginya aja Oke back to the point Kok malah bahas body care sih? Oke selanjutnya aku mau pake foundation Dari Focalure juga Tapi sebenernya ini foundation bukan punya aku Punya emak aku Yaudah lah ya Jadi pada gatis kan mending aku bantu Ya kan Oke jadi ini aku udah pake Satu layer foundation Dan kemungkinan aku juga bakalan pake Dua sampai tiga layer foundation gitu Tergantung Seberapa oxidize ini foundation Karena tadi aku udah pake primernya Focalure juga Aku berharapnya gak terlalu oxidize Terlalu parah gitu Jadi gak terlalu banyak layer juga Foundation-nya Dan selanjutnya aku mau pake contour sama concealer-nya guys Disini aku mau pake contour sama concealer yang cream Oke jadi aku udah kasih contour sama concealer sekalian Aku mau kasih loose powder biar kesan highlight-nya itu Tambah kerasa gitu guys Dan ini aku pake loose powder dari Focalure lagi Lagi-lagi Focalure Oke jadi aku ini udah pake loose powder dan aku bakalan tunggu ini beberapa menit Dan sambil nunggu aku mau pake eyeshadow dulu Jadi sekalian Waktunya guys Untuk eyeshadow sendiri aku pake warna-warna yang kayak contour ke browser gitu guys Yang warnanya agak peach-peach gitu Aku campur sama yang coklat brown-brown Oke Jadi untuk warna yang ini aku pake untuk dasarannya gitu guys Aku rasa udah cukup karena ini emang natural-natural gitu guys Untuk modeling-modeling puto shoot gitu kan Kayak brown-brown Tapi dia itu kayak kesannya masih Apa ya dark, sexy gitu Karena aku mau di mata itu kayak ada kesannya lighting gitu Jadi aku mau pake eyeshadow warna putih Tapi karena aku memperkirakan bahwasannya Eyeshadow warna putih aku itu gak bakalan keluar di kelopak mata Jadi aku mau kasih cream contour Eh, cream concealer Biar Si eyeshadow putihnya itu kayak keluar Dan aku kasih yang warna putih juga ini Selanjutnya aku mau pake pencil liner dari Madam G Ini aku pake di bagian dalamnya mata aja Dan nanti bakalan aku kasih wings transparan gitu Oke, jadi aku udah selesai untuk bikin eyeshadow sama eyeliner Untuk eyeliner ini aku pake yang di dalamnya Terus aku kasih wing ke atas Tapi dia itu kayak transparan gitu Gak terlalu mencolok Jadi Kayak semacam-macam gitu aja Dan selanjutnya aku mau pake Apa yang sih namanya? Bulu mata Oke, jadi untuk bagian mata udah selesai Selanjutnya aku mau ratain loose powdernya Jadi aku plan dulu yang bagian highlightnya Aku sapu-sapu Aku sapu-sapuin gitu aja Dan selanjutnya aku mau langsung kayak blend semua ke semua wajah Jadi biar gak terlalu kayak ngejlong gitu lah guys Ngerti gak sih? Ah pokoknya itulah Nah selanjutnya aku mau kasih kayak bronzer gitu Dan karena aku gak punya bronzer Aku mau kasih eyeshadow Cuman aku mix warnanya kayak warna contour Dan aku mix warnanya kayak ke peach-peach gitu Oke jadi selanjutnya aku mau kasih highlighter Setelah aku pake dari Focalure Yang glow shade nomor 3 Pure gold Terakhir aku mau pake lipstick Tapi sebelum itu aku mau gambar dulu Bebir aku Sebenernya aku gak punya liner Tapi karena pensil alis ini tuh kayak Creamy banget Aku mau coba pake ini Oke jadi aku udah kasih garis di bebir aku Dan selanjutnya aku mau pake foam color yang shade nomor 52 Dan ini tuh kayak dark banget Aku pernah pake ini buat di make up Arab Turki kemarin Kemarin Dan selanjutnya aku mau mix lipstick aku pake foam color yang shade nomor 43 Ini agak terang Sari kata go Enaran expili Lengk Sari kata Nah Terima kasih telah menonton